Al-Mahdi itu menghancurkan kebatilan, mengangkat yang hak, menegakkan yang hak, menghancurkan kebatilan. Karena dia sebagai saksi yang awal dan yang akhir, itu makanya dia pasti datang. Karena saksi kebenaran. Al-Mahdi itu saksi yang membawa kebenaran. Al-Mahdi itu membawa kebenaran, membawa yang hak, menghancurkan yang batil. Al-Mahdi itu membawa kebenaran. Mengenali diri gaib, ilmu mengenali diri gaib. Itu makanya ada syariat, ada tarekat, ada hakikat, ada marifat. Yang kau tahu itu marifat saja. Itu makanya yang kau terlipat. Paham kau terlipat? Engkau paham tak ada diri batin? Ada tak? Kalau engkau tak tahu diri batin, engkau belajar lagi. Jangan nak jadi guru. Belajar lagi. Kalau nak mengenal diri batin, Bukan dengan diri jahir. Nak mengenal diri batin, bukan dengan diri jahir. Ini kau antam saja semuanya. Tak tahu sempadan. Jangan lagi kau nak tengok Allah. Jangan lagi kau nak memandang Allah. Jangan lagi kau nak menilai Allah. Tengok diri kau saja, kau tak boleh. Memandang diri kau saja, kau tak boleh. Pembohong. Aku cakap ini, kau tengok diri kau sendiri saja tak boleh. Penipu, pembohong, kau tak boleh. Sebab kau tak tahu ilmunya. Kenapa aku cakap kau tak tahu ilmunya? Engkau cakap, dah memandang menilai Tuhan. Engkau duduk di marifat. Kafir jindik kau. Macam mana kau nak tengok diri jahir? Mari kita cerita diri jahir dulu. Kau nak guna cermin? Itu bukan diri kau. Yang kau tengok itu bukan diri kau. Cermin yang tengok kau. Makanya engkau ada dalam cermin. Kalau engkau tengok cermin, Bukan engkau yang tengok diri engkau. Cermin tengok diri kau. Makanya engkau ada dalam cermin. Faham? Kalau kau nak faham ya. Ini engkau tengok cermin, Engkau cakap, kau tengok diri engkau. Itu bayangan diri engkau lah, Balel. Yang diri kau, Yang diri jahir kau, Kau tak pernah nampak. Karena, Bukan levelnya yang kau pelajari itu. Bukan. Kau belum masuk level, Diri yang terdiri, Diri yang terperi, Diri yang tersembunyi. Engkau belum masuk ke situ. Jadi, kalau kau tak faham, Kalau nak faham, Boleh kita berbagi, Saudara. Ini bukan marah, Ini hak. Wa kulja alhaq wa jahakal batil, Innal batil kanan jauh kau. Tak bayar, Free, Tak pakai syarat, Mari kau datang sini. Tak adalah, Macam-macam kau ada buku, Ada PCD ke, Ada YouTube ke, Apa semua, Hantu bangkit ada semua. Tak payah. Tak payah nak cari glamour. Nak cari nama, Tak ada. Kalau bercerita, Tilik menilik, Mandang memandang, Tengok menengok, Saksi menyaksi, Itu di Musahadah, Bro. Ilmunya namanya Musahadah. Paham? Tak pernah dengar kau kan? Yang kau dengar itu, Mak ripat, Mak ripat, Mak ripat. Dimana gurunya itu? Hah? Pernah dengar tak? Guru Musahadah. Kenyataan yang gaib. Pernah dengar tak? Ada bukunya. Hah? Ada kitabnya. Pernah tak kau berjumpa dengan kitab? Musahadah. Syahadah. Bukan sahadat. Bukan sahadat. Cari tu ya, Kitabnya. Al-Musahadah. Dengan satu guru. Macam budak dekat sekolah. Ada guru matematik. Ada guru biologi. Ada guru visika. Ada guru sain. Dalam satu sekolah. Jadi banyak pandai. Ini kau pegang mak ripat. Syariat kau tak pegang. Orang cekap lah kau sesat. Padahal kau tahu. Hakikat tanpa syariat. Pandai yang kau cekap. Batal, batal yang kau cekap kan. Syariat tanpa hakikat. Sia-sia. Syariat tanpa hakikat. Tubuh tak bernyawa. Hakikat tanpa syariat. Ruh. Tak berjasad. Bangkai yang berjalan. Ini tidak. Mata jahir. Mata batin. Di mana letaknya mata batin? Di mana? Di mata engkau itu? Hah? Mata batin itu di mata engkau? Letaknya? Di mana? Coba. Kalau engkau itu betul-betul guru. Mata jahir semua tahu. Budak kecil pun tahu. Bini kau pun tahu. Mata batin itu di mana letaknya? Mana tempatnya mata batin itu? Kalau memang kau guru mak ripat. Di mana? Baru mata. Allah. Tak boleh jawab engkau kan? Di mana letaknya mata batin? Belum aku cakap lagi engkau telinga. Belum aku cakap kau akal. Belum lagi aku cakap engkau itu hati. Belum aku cakap. Kalau hati jahir. Semua tahu bro. Terang matahari. Lagi terang Allah. Ha? Kenapa kau tak nampak Allah? Engkau ni ngajar mak ripat. Kau mengajar ilmu apa? Kenapa kau tak menilik? Kenapa kau tak memandang? Subhanallah. Apa pula engkau ni nak membanding-bandingkan dengan matahari? Eh, engkau tahu tak? Eh, Allah tu Laisa kamis lihi say'un Allah Laisa kamis lihi say'un Tak boleh kau banding-bandingkan dengan sesuatu apapun juga. Faham tak? Tak boleh dibanding-bandingkan. Tak boleh disama-samakan. Tak boleh diumpama-umpamakan. Engkau kan tahu tu. Tahu kan engkau kan? Guru. Tak berjirim. Tak berjisim. Tak berjat. Tak bersifat. Tak berafal. Tak berasmat. Tak bertempat. Tak berwujud. Tak berasa. Tak ada huruf. Tak ada bunyi. Tak ada rupa. Kau nak memandang dengan biji mata kepala otak kau? Mengalmata jahir sekalipunlah. Dengan mata kasarlah. Macam mana pula engkau guru makrifat? Ahli makrifat? Nak memandang Allah? Nak sangsut kau tuh? Level engkau level makrifat. Aku dapat guru macam ini memang ku sekal habis engkau. Guru sangsut. Kembali lagi kita mengenal diri lagi. Dari awal lagi balik. Ketahuilah. Allah itu mahasuci. Kemahasuciannya. Mencakupi seluruh sekalian alam. Karena kita tak paham dengan kemahasucian. Keadaan kemahasucian Allah ni. Kita ni tak pernah mau menjaga kesucian kita ni. Tak mau memelihara kesucian kita ni. Yang kita ni dilahirkan ni suci. Bersih. Sempurna. Sebab banyak yang sudah kita jalani. Yang sudah kita lupa dengan kemahasucian Allah tadi itu. Kedudukan kemahasucian itu. Faham tak? Ketahuilah. Ketahuilah kita ni dari yang mahasuci. Sebab innalillah wa innalillah ilahi rozi'un. Kita ni awal mula kita ni mahasuci. Apa buktinya? Innalillah wa innalillah. Karena kau tak tahu engkau ni dari mahasuci. Engkau tak pernah menjaga kesucian diri engkau. Kesucian batin engkau. Kesucian jahir engkau. Kesucian mata engkau. Kesucian hati engkau. Kesucian perasaan engkau. Kau tak pernah jaga. Kesucian perut engkau. Kesucian mata engkau. Sebab ini tidak dimarifat duduknya bro. Yang kau tahu tu marifat-marifat aja. Ya kan? Kau tak tahu ni kan? Jadi marilah kita ya. Betul-betul dari awal. Dari awal sekali. Ketahuilah. Mudah sekali nak mengetahui diri jahir ni. Mudah sekali. Tengok saja. Perhati saja makan kita ni apa. Apa yang kita makan ni. Tahulah diri kita ni siapa. Haiwan kah? Jin kah? Iblis kah? Syetan kah diri kita ni? Tahu. Mudah sekali. Kalau suka makan bangkai. Suka makan yang berdarah-darah. Suka makan yang boleh beranak. Suka makan yang pandai berjalan. Suka makan yang ada wajahnya. Suka makan yang ada nyawanya. Selalu saja. Tahulah diri kita ni. Siapa diri kita ni. Lalu bang. Kita ni nak tahu macam mana kita ni manusia ke tidak. Tengoklah Nabi. Nabi makan apa? Ini Nabi Islam mengaku Islam. Dah habis. Makan tak jaga. Makan tak kira. Tak kontrol. Itu makanya hidup susah. Tak pernah tenang. Selalu kemasukan. Kesurupan. Selalu kena hipnotis. Cari duit tak pernah dapat. Cari jodoh. Susah. Cari kerja. Susah. Sebab kau tak tahu diri kau. Kawan tak ada. Tidur pun susah. Makan pun susah. Kerja pun susah. Mati pun susah. Sebab kau tak tahu diri kau tu siapa. Engkau tak tahu diri kau tu apa. Ketahuilah diri kita. Zahir kita ni. Tengoklah diri zahir kita ni. Barulah kita menengok Allah. Kenallah diri kita. Barulah kita kenal Allah. Ini ada bab. Bab kenal. Bab lihat. Bab menyatakan. Bab menyaksikan. Ini ada. Jangan nak kontamkan aja semua. Engkau campur-campur semua. Engkau belajar dapat mimpi. Nak ngajar orang pula. Mimpi. Saya ni mimpi lah Bang Hadi. Mimpi. Ada datang guru Mak Ripad. Itu engkau mimpi. Ambil sana. Putar sana. Putar sini. Kopi sana. Pasteur sini. Ilmu kopi pasta. Ilmu kau tu ilmu kopi pasta. Ilmu apa nama dia tu? Ilmu tulis-tulis. Aku bukan nak mengkeji ilmu kau. Tidak. Tapi jangan menyesatkan orang. Sudah banyak yang kau sesatkan. Tadi. Coba lah. Kalau kau memang tahu. Kau tengok muka aku ni. Mata jahir. Semua tahu kan. Di mana duduk letaknya. Makamnya mata batin tu. Mudah saja. Satu saja pertanyaan aku ni. Mata jahir. Engkau tahu. Di mana mata batin. Di mana? Di biji mata engkau tu. hablura îlmu. Baruu. Baru adabaliu Baru adabaliu. Baru adabaliu. Baru adabaliu.